Halo, SDK. Selamat datang kembali bersama saya, Hendra Wijaya. Hari ini Senin, yang 18. Saya kebetulan lagi istirahat makan siang. Saya pakai waktunya buat ke bengkel. Ganti oli, bukan ganti mobil. Pengennya sih ganti mobil. Fulus-nya nggak ada, men. So, sekarang saya ada di Mazda. Mobil saya adalah Mazda CX-5. Kalau Anda lihat, di sini merknya McDonald's. Di sebelah sana ada Audi, itu juga milik dia. Jadi, McDonald's ternyata selain jual burger, kentang, ayam goreng, jualan mobil juga ya. Nggak ya, saya bicara. Namanya aja McDonald's. Sama aja loh, kayak Hendra Wijaya kan, bulan saya kan. Ada itu loh, acara berpacu dalam Melodi. Tahun berapa tuh, bagi saya kecil. Kalau nggak salah, pianisnya namanya Hendra Wijaya. Masih ada nggak tuh acara ya? Nah, udah. So, pertama. Kalau Anda lihat, ini semua mobil yang dicembreng di sini. Kena panas, kena hujan, kena badai, petir, dan segala macem. Ya, di sini mobil jarang ditutup. Maksudnya, kayak Indonesia ada gedung parkir atau dikasih kanopi di sini. Nggak ada, begini aja. Kalau Anda beli, ya baru dicuci. Resiko, ada. Ya, pasti dikunci semua ya. Misalnya ada vandalisme, orang masuk di pecah-pecahnya bisa aja. Cuma kan kalau malam kan pagernya ditutup. Cuma kan nggak berarti orang nggak bisa loncat. Terus, berapa tahun yang lalu, Colorado ini terkenal. State sering ada hill. Namanya itu artinya hujan es. Bisa segede-gede bola golf. Nah, udah kebayang dong. Kalau kena mobil-mobil ini. Nangis Calcutta, men. Jadi, berapa tahun yang lalu, karena kita hill gede. Ada di daerah tertentu, itu ada showroom Lexus. Terus, apa lagi? Lupa saya mobil-mobil mahal tuh. Ya, bonyok. Dijual murah. Jadi, Anda beli S-Ease. Kondisi seperti itu. Bawa pulang, ya. Kalau memang seneng ngutang-ngatik atau bisa temu tempat yang perbaiki sampai sempurna. Ya, udah. Bisa di, apa, dapat murah. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Ada beberapa poin yang nomor satu. Kalau Anda lihat di sini nih. Ada nomor kan? JM3KF dan seterusnya. Itu artinya nomor identifikasi dari mobil ini. Ngomong-ngomong warna birunya bagus juga ya si X5 ini ya. Yang model baru. Itu disebut sebagai FIN number. Vehicle Identification Number. Bahasa kerennya. Jadi, sebenarnya itu nomor dari mobil ini. Anda bisa google. Masukin nomor itu. Keluar. Ini mobil baru. Bekas. Siapa pemiliknya. Bahkan kalau Anda bayar. Ada institusi yang kumpulin data. Kalau Anda claim insurance. Fin number-nya dicatat. Ketauan pernah tabrakan apa. Walaupun nggak 100% akurat. Karena nggak semua orang claim asuransi. Kalau udah begitu. Dan namanya botangan. Kita apa boleh buat. Tapi intinya kita bisa lihat histori dari mobil ini. Lalu itu bukan kita invasi data orang. Itu semua data publik. Kalau nggak percaya masukin di Google. Keluar nanti semua. Saya nggak tahu dari Indonesia bisa nggak ya. Nanti ketahuan tuh. Dijual sama McDonald's. Ini mobil baru. Itu spesifikasi-nya ini dan seterusnya. Itu adalah fin number. Nomor mesin punya nggak? Mungkin punya. Saya nggak tahu. Nggak pernah pusing kita di sini. Yang kita tahu adalah fin number. Oke. Lalu yang kedua. Setir di kiri. Udah pasti. Yang ketiga. Perhatikan nggak? Kaca depannya ini bening. Yang belakang hitam. Aturan pemerintah. Semua mobil yang dijual di Amerika. Mau murah, mau mahal, mau mewah. Nggak boleh. Kaca film bawaan aslinya. Boleh pasang? Boleh. Ada maksimum? Ada. Tiap state berbeda. Colorado itu kalau nggak salah. 30% arti 70% cahaya yang masuk. Boleh nggak pasang 50, 60, 70? Boleh aja. Tapi resiko di tangan Anda. Karena pihak instalasi tidak akan mau dituntut kalau Anda ditangkap polisi karena Anda pasang yang 50%. Itu namanya salah sendiri. Jadi kalau mau kita mesti tanda tangan. At least itu di Colorado yang nggak tahu di state lainnya. Tiap state beda. Cuma yang saya masih nggak tahu. Kalau mobil ini kita setir bahwa misalnya sampai New York. Ternyata di New York aturannya itu adalah 20% kehitamannya. Apakah ditangkap? Ya kita bisa bilang. Pelat saya Colorado kok saya liburan gitu. Mungkin kayak gitu nggak ditangkap. Tapi kalau Anda pelatnya itu Colorado tapi pakai yang 50% mungkin bisa ditilam. Oke? Nah, yang belakang hitam kan? Ya itu memang bawaan pabrik. Karena memang bawaan pabrik hitam. Jadi yang depan itu opsional. Yang belakang itu bawaan pabrik. Nggak semua belakang hitam. Tergantung model. Biasanya kalau model yang ekonomis kayak mobil ini nih. Mazda 2 ya kalau nggak salah ya. OCX3. Kan belakangnya juga bening kan? Jadi kalau pabrik bikin barang tuh barang-barang kecil tuh semua pengaruh. Pengaruh ke harga. Nah, satu lagi yang saya mau kasih lihat. Sticker price. Apa sih? Kalau Anda beli mobil khususnya baru, Anda akan lihat ini. Tahunnya, tipenya, berapa sih iritan itu kan kira-kira ya. MPG itu artinya miles per gallon. Kalau Indonesia kan berapa kilometer per liter. Di sini MPG. Itu safety ratingnya ada. Dan ini harganya semua dijabarkan. Bahkan lampunya pun ditulis. Memang mobil bisa nggak ada lampu. Ya ditulis semua. Ada headlight, segala macem. Blah, 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 blah. Harganya Rp2.400. Lalu ada administrasi lah. Delivery, processing, dan seterusnya Rp1.100. Total Rp2.3.140 MSRP. Itu apa? Manufacturer suggested retail price. Artinya pabrik tentuin harga jual itu maksimum segitu. Anda jual lebih diketok kepalanya. Jual murah boleh. Justru itu yang kita mau. Nah, ini harga yang kita bayar? No. Tanpa pajak. Gimana sih pajak di Amerika? Ribet. Beda state, beda pajak. Karena kan ini negara federasi kan. Bukan federasi, apa state kan. Jadi otonomi daerah lah istilahnya ya. Kalau Indonesia kan PPN 10%, 10%. Jadi nggak beda. Jangankan beda state atau beda provinsi. State yang sama. Kelurahan yang beda. Katakan ini kelurahan A pajaknya misalnya 9%. Saya tinggal di kelurahan B. Pajak saya 7%. Saya beli mobil di sini nggak berarti saya bayar 9%. Mobil itu ngikut kartu identitas Anda. Alamat di identitas. Jadi dalam hal ini saya beli di sini. Bayarnya 7%. Kalau saya pergi ke kelurahan atau ke state line. Yang taxnya misalnya 3%. Beli di dia, bayarnya 7% juga. Karena daerah saya 7%. Itulah bedanya beli mobil di Amerika dengan di negara lain. Saya nggak tahu khususnya Indonesia yang saya tahu kan. Bahkan harga yang ditampil di Indonesia itu ada beli ke PPN. Di sini nggak. Jadi tergantung di mana Anda tinggal. Oke. Lalu beberapa mobil itu ada tipe-tipe khusus. Seperti ini ada optional equipment. Tambahan lumbar support. Terus kursinya. Ada pemanasnya di sini. Ya Indonesia sih nggak pernah kepakai. Di sini kalau dingin minus 20 minus 30 tuh enak banget gitu. Berasa gitu. Itu dia bilang tambah 200. Oh 200 ini untuk yang putih. Yang bawah ini nggak kena charge. Totalnya 27720. Sama tambah teks. Nah. Yang keunikan yang lain lagi. Test drive. Ini pengalaman saya sendiri nih. 2011. Judulnya mau beli mobil kan. Beli mobil tuh kayak beli HP di sini. Prosesnya maksudnya. Saya ke showroom Toyota. Naksir Prius waktu itu. Karena di Indo nggak ada kan. Terus saya ke sana. Saya bilang saya mau beli mobil. Oh ya boleh gitu kan. Nggak nanya-nanya dulu. Ya jelasin namanya salesku. Semua gitu kan. Semua kecap gue nomor satu. Sama ini. Udah lihat-lihat-lihat. Udah saya mau pergi nih. Dia bilang. Ayo kita test drive gitu. Apa? Test drive. Oke. Dalam pikiran saya. Oh ya test drive paling mobil-mobil yang service. Atau mobil yang kilometernya. Atau malsu udah banyak gitu kan. Ternyata nggak. Dia bilang gini. Ini kan di sini ada mobil nih banyak nih. Pilih satu my man. Ambil satu. Saya ambilin kuncinya. Kita jalan gitu. Saya masih bingung kan. Saya pikir nih. Saya ada yang nggak ngerti nih bahasa dia ini kali ini ya. Orang English is not my mother language gitu loh. Terus. Orangnya bilang. No it's real gitu loh. You can test drive any cars we have gitu loh. Even a brand new one gitu loh. What gitu kan. Wow. Oke. Saya takut kan. Karena saat itu saya nggak punya. Belum punya SIM. Baru berapa minggu di sini gitu loh. Masih takut. Nyetir juga di sisi kiri kan. Orang saya masuk salah jalan loh. Gini ya wah. Nah. Akhirnya orang bilang gini. Oke. Dia ambilin satu. Dia yang setir. Dia duduk di sisi supir otomatis. Dulu di penumpang. Bukan cuma jalan beginian doang. Masuk toh. Ngeput. Saya bilang gila juga ya mobil baru ya gitu loh. Dia bilang begini. Customer satisfaction is number one. Yeah which is true. Bener gitu kan. Jadi kalau anda suka mobil ini. Nih si warna merah ini. Dengan segala fiturnya. Misalnya dia bisa ngomong sendiri kayak mobil yang night rider. Bisa nyetir sendiri. Terus. Apa. Bisa. Apa namanya. Berubah jadi transformer. Ya anda harus ngalamin mobil yang anda mau beli. Saya nggak bisa kasih anda mobil test drive. Saya bilang gila juga ya kalau bicaraannya. Enak juga disini ya. Ke semua showroom cobain aja sama mobil. Memang bisa. Bukannya nggak bisa gitu loh. Nah. Itu pengalaman saya yang pertama. Nah pengalaman kedua. Pada saat saya kesini nih. Beli Mazda CX-5 saya. Itu sengaja. Ya. Selain istri saya juga males ya. Kalau saya seneng mobil kan. Cuma duitnya aja yang nggak banyak gitu loh. Dia bilang gini. Oh saya bilang gini. Bro. Saya balik dulu ya. Mau minta izin istri dulu kan. Biasanya mesti discuss gitu. Dia bilang. Don't worry. Istrimu nggak bisa datang nggak masalah. Kasih lu punya SIM. Kasih lu punya asuransi. Ini fotocopy. Ini kuncinya. Lu bawa pulang gitu. What? Iya lu bawa pulang. Satu minggu. Lu balikin. Asal ngeringsek. Kotor nggak masalah. Lu balikin. Kasih tau gue. Gimana istri lu suka apa nggak. Setelah lu setir satu minggu. Lu suka atau nggak. Nggak suka balikin. Suka lu beli. Gua terima kasih. Kita salamat. Bayangin sempit kayak gitu. Brand tertentu ya. Nggak semua. Mesti diakui. Mazda itu tidak seperti Toyota atau Honda. Yang ibaratnya mereka. Lu nggak mau beli nggak apa-apa. Ngantri di belakang banyak. Di sini juga sama. Toyota, Honda itu paling laku. Ya karena namanya. Karena kehandalannya. Mazda ini kan naik turun. Dulu sempat parah. Sekarang dia maju gara-gara bikin SUV-nya. Nah itu keunikan berikutnya di sini. By the way ini MX-5. Keren sekali ya. Ini mobil idaman nih. Kalau udah pensiun nih. Nah ini kita lihat nih. Dia sale dari 34.000. Jadi 30.000 ini kayaknya mobil bekas sih. Tapi keren sih. Niatak. Kalau nggak salah. Bang Fitra Eri atau siapa ya. Punya ini nih kayaknya. Saya nggak tahu. Rasanya. Duh iya tuh pernah nyetir lah. Nah ini. Mobil yang. Apa. Saya nggak tahu. Di sini kayaknya dicampur. Nah satu lagi yang saya mau sampaikan. Di sini ada yang namanya. Certified Pre-Own. Apaan itu? Nih. Mobil bekas yang udah sertifikasi. Intinya bekas lah. Cuma dia udah sertifikasi. Sekian ribu poin. Blah-blah-blah. Sudah memenuhi standar kita. Blah-blah-blah. Yang namanya juga bekas. Tapi kelihatannya masih bagus ya. Ya otomatis lah. Dia poles. Dia cuci. Nah kita lihat nih. Dia ada keterangannya. Buyer's Guide. As is. Anda beli. Tidak dapat garansi. Sesuai kondisi ini. Jadi harus ngerti mesin sebenarnya. Kalau nggak. Kayak beli kucing dalam karung. Fisiknya bagus. Fisiknya masalah. Cuma warna ini bagus memang. Dulu salah beli. Saya beli warna silver. Mesti beli warna biru ini. Nah ini yang CPO. Ada satu lagi. Selain beli mobil. Di sini ada yang namanya nyewa. Kalau pernah denger istilahnya lease. Nah itu lebih ciamik lagi tuh. Mobil. Misalnya ini nih ya. Mobil baru nih ya. Kalau kita beli. Namanya mobil lah ya. Jangankan dibawa jalan. Begitu udah masuk nama Anda. Harga jatuh. Tanya orang tua kalian. Golong hampir saya. Nggak ada yang namanya investasi di mobil. Well. Ada. Mobil itu loh. Viralnya si Andre Taulani itu kan. Morris. Nah itu kan mobil klasik. Tapi kalau mobil begini coba. Begitu udah injek tanah turun harganya. Bener kan? Nah sekarang masalahnya. Banyak orang termasuk saya. Pengen dong tiap 2 tahun ganti mobil. Siapa yang nggak pengen. Nggak ya men. Gitu kan. Nah di sini bisa namanya lease. Jadi Anda sewa mobil baru ini. Syaratnya tentu ada. Bayar minimum. Setiap bulan bayar berapa. Lalu ada batasnya. Satu tahun tuh hanya bisa berapa sekian miles. Kalau lebih tiap kelebihannya tuh per berapa bayar berapa dolar. Nanti setelah 2 tahun. Balikin ke sini. Duitnya angus. Otomatis kan namanya juga nyewa kan. Nah Anda bisa buyback. Jadi Anda bisa bilang. Nego sama dia. Oke 2 tahun lagi remol ini berapa saya mau beli gitu loh. Biasanya rugi. Jadi lease itu diperuntukkan. Hanya untuk orang-orang yang memang mungkin nggak tinggal lama di sini. Atau seneng ganti mobil tiap 2 tahun sekali. Bedain. Antara seneng. Sama kebutuhan. Kalau seneng. Saya bilang. Tadi yang nanya saya. Tiap 2 tahun semuanya ganti mobil. Mau merek sama kayak merek beda kayak. Keren dong. Tetang ngeliat. Gila ini orang ini kerjanya apa gitu kan. Bikin Youtube. So. Ya masih belum apa-apa lah. Masih baru lah. Jadi di sini ada yang namanya lease gitu loh. Nah. Keunggulannya lease nih apa nih. Ini yang paling menarik di sini sebenarnya. Kalau Anda mau cari mobil bekas. Itu. Banyak yang bilang ya. Karena saya sendiri nggak pernah ya. Beli yang bekas lease. Karena apa. On-on perawatannya lebih terjamin. Karena biasanya tuh paket itu termasuk perawatan. Terus yang kedua. Dia punya mobil udah pasti dari baru. Untuk 2 tahun. Untuk maksimum 3 tahun ke depan. Itu berarti usia mobil udah ketawan. Malsnya udah ketawan. Nah. Sekarang jadi masalah. Apakah mobil ini dipakainya sama orang yang kasar apa nggak. Itu yang kita nggak tahu kan. Nah. Balik lagi. Berdasarkan V-number yang saya bilang tadi. Anda bisa cek. Walaupun sekali lagi. Tidak semua data masuk gitu ya. Itu ada namanya Carvex disini. Masukkan V-number. Anda bisa bayar. Kalau Anda mau beli mobil nih. Dealer tuh biasanya punya kerja sama. Dia pool data 1 hari bisa ratusan. Ada diskon gitu. Kan dia mau menarik Anda dong. Mau beli kan. Jadi dia kasih nih mobil nih. Bekas di best service. Bahkan Anda ganti oli tuh. Kerban pun kecatat semua datanya gitu. Jadi historinya semua kecatat. Tapi kalau kerjanya di bawah tangan. Sama bengkel abang-abang yang di pinggir jalan kayak gitu. Contohnya ya nggak. Otomatis nggak kecatat. Karena mereka nggak punya akses kan. Ke pusat datanya kan. Nah. Jadi cara ngeceknya di situ. Nanti saya akan lampirkan. Beberapa contoh seperti invoice price. Terus seperti apa. Stiker tambah apa. Sementara untuk mobil di sebuah pulang. Kira-kira begitu video kali ini. Terima kasih.